Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kali ini di hadapan saya ada setopok lubi Yang sering ditanyakan oleh pembeli atau pelanggan saya adalah Bagaimana caranya setopok itu bisa Memainkan atau memplay video-video dari YouTube Syarat untuk supaya setopok bisa memainkan YouTube Adalah harus ada internet atau harus ada wifi di rumah teman-teman Kemudian syarat yang kedua adalah Harus mempunyai wifi adapter Wifi adapter itu yang seperti ini Untuk setopok-setopok yang sekarang Banyaknya tidak disertai dengan wifi adapter Kalau dulu sekitar 2 tahun yang lalu Masih ada atau disertakan wifi yang seperti ini Tapi sekarang kebanyakan setopok tidak memberikan wifi adapternya Wifi adapter ini harganya sekitar Rp30.000-Rp50.000 Kalau di toko online cuma Rp25.000 Oke jadi seperti itu syarat untuk bisa memainkan player YouTube Tapi menurut saya player di setopok itu tidak terlalu bagus atau tidak terlalu menarik menurut saya Karena fitur-fiturnya tidak terlalu familiar Jadi kita harus mencarinya dengan remote Jadi bagi kalian yang sebelumnya memakai android itu Tidak terlalu menyenangkan untuk memainkan YouTube di setopok Apalagi ketika wifi nya itu dari android Itu cuma akan menghabiskan kuota aja Karena tampilannya itu tidak terlalu menarik Cuma tidak mendingan di hp aja Kalau tidak terlalu ada wifi atau indie home di rumah Kalau hanya dari hp senyalnya itu mendingan langsung aja lihat dari hp aja Jadi begitu saja syarat agar setopok bisa memainkan YouTube di TV Nanti di deskripsi saya akan memberikan link bagaimana cara memainkan atau memplay Atau bagaimana cara pengaturan untuk bisa memainkan YouTube Oke begitu saja info dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!